Intro Sesuai konsep pertanian, bercocok tanam dapat menjadi solusi untuk mendapatkan penghasilan tambahan di tengah mendurunnya pendapatan akibat pandemi COVID-19. Hal itu membuat pemerintah Kabupaten Toraja Utara sejak bulan Maret lalu terus mengkampanyekan penanaman hortikultura untuk menjaga ketahanan pangan dengan cara memanfaatkan pekarangan. Konsep tersebut berhasil dikembangkan Wakil Ketua DPRD Toraja Utara, Samuel Timotius Landi. Politisi PDI Perjuangan tersebut mengembangkan tanaman hortikultura di pekarangan rumah dan lahan tidur yang letaknya tak jauh dari tempat tinggalnya. Salah satu yang dikembangkan adalah cabai katokon. Cabai yang hanya ada di Toraja dengan cita rasa khas, sangat digemari masyarakat. Selain aromanya, tingkat kepedasan membuat cabai ini mempunyai harga yang cukup fantastis. Selain itu, di kebun milik Wakil Ketua DPRD Toraja Utara ini juga ditanam cabai bulan, terong, kacang panjang, dan 30 macam rempah lainnya sengaja ditanam untuk memberikan motivasi kepada masyarakat. Pengembangan tanaman hortikultura ini terus dikembangkan pemerintah daerah di 21 kecamatan yang ada di Toraja Utara. Seperti yang terlihat di kelompok Tani, Bak, Lele, setiap kali panen, dapat meraih keuntungan dari 3 juta rupiah hingga 7 juta rupiah sekali panen. Sementara di kapal pitu, pengembangan cabai katokon yang dikelola oleh Bahman saat ini juga sudah mulai menembus pasar modern hingga ke luar daerah. Semua itu berkat upaya dan motivasi dari kalatiku Paimbonan yang sejak Maret lalu gencar mengkampanyekan ketahanan pangan di Toraja Utara. Samuel Timotius Lande walau menduduki posisi Wakil Ketua DPRD, namun dalam bertani, tak kalah dengan petani yang berpengalaman. Terlihat dalam mendukung pemerintah, dirinya mampu mengembangkan hortikultura secara berkesenambungan. Selaku mitra pemerintah, Sam Lande Sapaan Akrabnya mengatakan, sesuai dengan perjuangan pemerintah yang terus meningkatkan hasil pertanian di 21 kecamatan yang ada di Toraja Utara, dalam waktu dekat akan dibagikan pupuk gratis ke tengah masyarakat sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap petani di tengah pandemi COVID-19. awalnya sehingga mempunyai keinginan untuk melakukan penanaman hortikultura di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, jadi 10 Maret lalu Bupati Toraja Utara mengeluarkan maklumat bahwa dalam rangka pandemi COVID-19 ini kita harus stay at home dan lain sebagainya, harus menjaga kesehatan. Dan sebenarnya dampak dari masa pandemi COVID-19 ini sangat punya komitmen yang kuat untuk mengembalikan kejayaan ketahanan pangan Kabupaten Toraja Utara. Saya tahu persis Pak Kala itu betul-betul bukan hanya selama masa pandemi COVID-19 ini, tetapi pada saat-saat sebelumnya beliau sangat punya program perhatian empati bagi program ekonomi kerakyatan yaitu penanaman hortikultura dan mengembalikan ketahanan pangan kita. Dan luar biasa di mana-mana, di 21 kejamatan atas kepemimpinan yang kuat dari Bapak Kalatiku Pembunan sehingga memotivasi masyarakat kita untuk mandiri dalam ekonomi, mandiri dalam pangan. Dan banyak divisa kita selama ini lari keluar hanya untuk membeli cabai sayuran di pasar-pasar. sehingga lewat program ekonomi kerakyatan ini beliau berhasil dalam program ekonomi kerakyatan bagaimana motivasi petani kita untuk masyarakat kita supaya lebih giat, jangan manja, dan harus melakukan hal yang positif di rumah selama pandemi ini dengan program penanaman yang tentu bukan hanya menunjang ekonomi keluarga, tetapi juga akan memperkuat ketahanan pangan kita di Kabupaten Torunjutara. Salah satu komitmen yang kuat dari beliau, Bapak Dr. Kalatiku Pembunan sebagai Bupati Torunjutara yang hari ini akan memasuki masa cuti adalah bahwa di akhir tahun 2020 ini, beliau sekali lagi memperhatikan petani-petani kita, rakyat kita. Beliau memperjuangkan anggaran untuk membagikan pupuk organik cair bagi segenap masyarakat petani kita. Tentu kita harus memberikan penguatan bagi petani kita. Mereka menanam, tapi ketika tidak ada pupuk organik atau pupuk kimia lainnya, ya tentu tanaman yang dikembangkan itu tidak akan maksimal. Sehingga kita harapkan pada minggu-minggu ke depan akan dibagikan pada musim tanam padi ini, kemudian penanaman hortikultura yang sudah menyebar itu selalu kecematan. Sekali lagi petani kita akan mendapatkan bantuan cuma-cuma dari pemerintah untuk mendapatkan pupuk organik cair. Terima kasih telah menonton!